Halo semuanya pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara merakit rangkaian paralel untuk tugas sekolah peralatannya seperti ini terlihat kemudian steropone untuk rangkaian PCB gunting katar untuk memudahkan saat pembuatan lubang baterai kita siapkan dua ya serta jangan lupa kita kasih tanda untuk dudukan baterai ini agar tidak mudah lepas atau bergeser dari rangkaiannya setelah diberi tanda kita langsung kasih lubang ya kasih lubang jangan terlalu dalam kita gunakan steropone agar mudah di kikis perlahan-lahan untuk dudukan baterai dan seperti ini terlihat lubangnya baterai akan tidak bergeser selanjutnya kita pasang kabel ya nah seperti ini terlihat terlihat lampu-lampu yang saya gunakan hanya terbuat dari atau saya ambil dari indikator radio ya indikator radio ini darurat soalnya tugas sekolah juga selanjutnya kamu bisa menggunakan kawat beton untuk merapihkan rangkaiannya ataupun isolasi namun untuk isolasi akan mudah lepas dari setelah kom ini sedangkan kalau menggunakan kawat besi ini si rangkaian akan terlihat rapi juga dan akan terlihat kuat juga ya kalau digoyang-goyang tidak mudah lepas serta menggunakan besi mudah untuk ditancapin ke stereofomnya nah selanjutnya disini saya ada peralatan yang belum lengkap ya diantaranya saklar saklar ini untuk memutus dan menyembungkan arus listrik dan seperti ini terlihat rangkaian paralel untuk tugasnya ya tanpa saklar ya tanpa saklar mungkin saklarnya bisa menyusul terlihat menyalah juga ya mungkin sangat simpel dan sederhana untuk praktek pelajaran di sekolah ini lampu dari radio sangat kecil berwarna merah lampu indikator ya teman-teman juga bisa menggunakan lampu dari baterai gas bensin ya korek api agar cahayanya lebih terang kita langsung cek ulang nah menyala ya menyala jangan lupa like and subscribe channel ini terima kasih terima kasih Terima kasih.